Pihak berwenang Krimia menyebut sejumlah besar senjata udara menargetkan wilayah Semenanjung itu pada Rabu 1 November 2023. Mikhail Resfoshayev, Gubernur Kota Pelabuhan Sevastopol di Krimia menyebut serangan itu melanda berbagai wilayah di kawasan itu. Militer berupaya menghancurkan sejumlah besar sasaran udara di berbagai wilayah di Semenanjung, kata dia melalui unggahan di aplikasi Telegram. Dia tidak merinci jenis senjata apa yang digunakan terhadap Krimia atau target apa yang dituju serangan udara tersebut. Dia juga tidak melaporkan kerusakan apapun selama peringatan serangan udara selama 2 jam. Resfoshayev mengatakan pihaknya meminta para warga untuk berlindung karena ancaman serangan yang terus berlanjut. Dia juga mengatakan kalau video yang dibagikan di media sosial menunjukkan awan asap yang menyelimuti jembatan Krimat A. Video itu juga menunjukkan tabir asap militer yang dirancang untuk mengaburkan rudal atau drone yang mungkin menargetkan jembatan tersebut. Lalu lintas di sepanjang jembatan sempat dihentikan pada Rabu, tetapi kemudian kembali normal setelah peringatan serangan udara dicabut. Menurut laporan Interfax, sebelumnya pada Senin, Ukraina mengklaim telah menyerang bagian dari sistem pertahanan udara Rusia di Krimia Barat. Militer Rusia mengatakan unit pertahanan udaranya telah berhasil menembak jatuh 8 rudal jelajah Storm Shadow yang dipasok Inggris di Semenanjung yang dianeksasi. Pasukan Kiev telah meningkatkan serangan terhadap Crimea yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 sejak negara itu melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Rusia pada awal Juni tahun ini secara terpisah. Pada Rabu 1.21.2023 Ukraina mengatakan kalau Rusia telah menembaki lebih dari 100 permukiman di wilayah kedaulatan mereka selama 24 jam terakhir, jumlah serangan ini menjadi yang terbanyak dilakukan dalam satu hari sepanjang tahun ini. Moskow telah menembakkan jutaan peluru artileri ke kota-kota besar, kecil, dan desa-desa di sepanjang garis depan Ukraina sejak melancarkan serangan pada Februari lalu sehingga menyebabkan beberapa di bagian timur negara itu menjadi puing-puing selama 24 jam terakhir. Musuh menembaki 118 permukiman di 10 wilayah, ini adalah jumlah tertinggi kota dan desa yang diserang sejak awal tahun ini, kata menteri dalam negeri Ukraina Ihor Klemenko dalam sebuah postingan di media sosial. Kiev juga melaporkan serangan Rusia terhadap hilang minyak di Kremenchuk, sebuah kota industri pusat. Tidak ada korban jiwa, namun dibutuhkan hampir 100 petugas pemadam kebakaran selama beberapa jam untuk memadamkan api, kata Klemenko, Kiev, dan negara-negara barat khawatir. Rusia akan meningkatkan serangan mereka terhadap infrastruktur energi Ukraina menjelang musim dingin seperti yang dilakukan Moskow tahun lalu. Penembakan di wilayah timur Laut Khakif pada selasa malam menewaskan satu orang dan seorang lainnya tewas di wilayah selatan Kerson, kata pejabat setempat Angkatan Udara Ukraina pada Rabu juga mengatakan pihaknya menembak jatuh 18 dari 20 drone Rusia yang diluncurkan selasa malam, sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya menembak jatuh dua drone Ukraina di wilayah Beyensk dan Kurh yang berbatasan dengan Ukraina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.